Selamat datang di channel saya, EGWAL TV Virtual Silahkan like dan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Bagaimana peran bioteknologi Bagaimana bedanya bioteknologi zaman dulu sama zaman sekarang Kemudian kita juga mempelajari basic lagi Dari apa itu DNA, apa itu RNA Bagaimana packagingnya Kira-kira itu dapat memberikan sebuah pengenalan kita Untuk mengenal lebih jauh manfaat dari Pharmaceutical Biotechnology Dan yang banyak digunakan sebagai objek penelitian Dan sudah digunakan seharusnya dalam dunia industri adalah bakteria Oleh karenanya bakteria as the workhorse of biotechnology Jadi di dunia ini bagian sudut mana sih yang tidak ada bakterinya Dari tanah, laut, di udara ada bakteri yang tidak terbang Jadi intinya ya hampir seluruh dunia ini isinya bakteria Tuh diperkirakan 5x10 pangkat 30 bakteria on the earth Bagaimana di luar bumi Bisa jadi ada bakteri juga ya Dan cari penelitiannya Ada di NASA atau dimana Atau punya Rusia Jadi bakteria itu adalah bagian Apa ya, makhluk hidup penting yang amazing ya Di suatu ekosistem kita Dan ini tentunya ada maksudnya Sang pencipta menciptakan ini Baik bakteria, nanti ada makhluk-makhluk yang lain lah Bakteria atau virus ya Dan ternyata di bakteria saja ya kita lihat Ada banyak jenisnya Ada bakteri positif ya Gram positif, gram negatif dengan berbagai macam bentuknya Dan unik-unik seperti Treponema, palidum, kolostridium, tetani, fibrio, koliaride Nah inilah bentuk-bentuknya Seperti-seperti apa ya Sudah digariskan Apa maksud dan tujuannya Bagaimana mereka bisa hidup Dan lain-lain ya Atau menginvasi makhluk hidup yang lainnya Nah Bakteria itu memang Dapat hidup di tempat-tempat ekstrim ya Bisa juga di tempat yang sangat dingin Atau sangat panas Sehingga makhluk ini adalah Makhluk yang benar-benar bisa dijadikan Apa ya Suatu ibruah pelajaran ya Bagi manusia Dan hebatnya manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini Dia dapat memanipulasi bakteria Tapi sebelum memanipulasi itu Kita harus tahu karakteristik dari bakteria itu Misalnya ada aja bakteri termus aquaticus Bisa tahan di suhu yang ekstrim Di pH yang ekstrim ya Kenapa? Karena dia punya Enzim DNA polimerase Yang bertugas untuk Sebagai termostable ini Dan inilah yang kemudian Digunakan di dalam bioteknologi Diperbanyak, diamplifikasi Menggunakan PCR Nah tentunya kalian kemarin Baru saja praktikum kering Dan mengetahui tentang PCR Bagaimana bisa Suatu primer Kemudian Mengamplifikasi DNA atau RNA Dari suatu makhluk hidup ya Kalau jin Kalau jin Gimana? Kalau setan Nggak tahu juga sih ya Jin atau setan Punya DNA atau enggak Siapa tahu bisa diperbanyak Nah dalam hal ini kita Memperbanyak DNA polimerasenya Sehingga dapat digunakan untuk Terekspresi di dalam Gen dalam suatu Makhluk Nah itu digunakan Jadi punya sifat yang sama Thermostable di dalam suhu yang ekstrim Kayak gitu Ini di dasar laut Sampai 450 derajat Celcius Ini luar biasa Sampai nelitinya Meneliti Nah Kemudian ada contoh Ini pasti tidak Asing ya Terdengar Yaitu ada Bakteri yang sangat terkenal Di bumi ini Ada SCR-Coli Sebagai model bakterium Sebagai gram negatif Kalau dari mulai strukturnya Ini kayak film-film Di kartun itu ya Jadi Dia ada pilihnya Ada flagel Untuk tempat menempel-nempel Nah ini yang menyebabkan Kita banyak di ARA-nya Kayak gitu ya Karena banyak penempelannya Di usus Atau di mana Di lambung juga ya Kemudian Dia ada strukturnya Ada sitoplasmic membran Ada outer membran Dan ada dinding sel Yang terdiri dari Peptidoglikan Nah Dengan memahami karakter ini Dia merupakan Single condensed chromosome Nah disini ya Mempelajarinya ini Strukturnya Sehingga kita dapat Memodelkannya Ketika dia sebagai model Dia E.coli ini Yang perlu diperhatikan Atau termasuk Patogen juga ya Bagi usus kita Bagi manusia Dan biasa yang terkontaminasi Dalam makanan Sehingga menyebabkan Diare Ada juga Diare-nya yang Bedarah kayak gitu Dengan strain yang E.coli Tertentu ini ya Seperti ini ya Jadi bisa mengeluarkan Dua toksin gen Toksin gen Yang bisa menyebabkan Bloody Diary Baik pada anak kecil Orang tua Atau dewasa Sehingga Sebagai bakteri Petogen Ternyata Oh Berguna juga Ini bakteri ya Tapi Dengan karakteristiknya ya Ternyata dia Bakteri ini Mudah didobling ya Dobling time nya Hanya membutuhkan Waktu sekitar 45 menit Kemudian Dobling nya juga Mencapai populasi Yang sangat Banyak dalam Satu kali dobling Yaitu populasinya Bisa mencapai 5 x 10 9 cells per mili Sehingga Bakteri ini Menjadi pilihan Dalam Basic molecular biology Dan Btnology research Jadi dia Simple Mengkulturnya Mudah di lab Dan Conten Sangat Sedikit gen Sehingga dapat Mudah sedikit Dimanipulasi Ini adalah Kulturnya Kalau di lab Dan ini adalah Gambarannya juga Di lab Jadi intinya Bakteri itu Mudah Dalam penanganannya Nah Bakteri Itu Ternyata Hidupnya Sama seperti Manusia Membutuhkan Makanan juga Di dalam Tempat tinggalnya Dan mereka Berkompetisi Bersaing Bedanya Kalau mereka Bersaing Mengeluarkan Toksin Mengeluarkan Toksin Itu disebut Bakteriosin Nah Manusia Gimana nih Hidup Saingan Mengeluarkan Toksin Itu ya Bedanya Terkadang Ada manusia Mengeluarkan Toksin Jadi Dia beracun Untuk Temannya Membunuh Temannya Sendiri Padahal Kita Digariskan Sang Pencipta Untuk Saling Tolong Menolong Nah Bakteri Ini Ternyata Dia Melakukan Toksin Dikenal Bakteriosin Kalau Dia Dari Bakteri Misalnya Lacto Lactis Dia Itu Disebut Toksin Namanya Nisin Kalau Di E.coli Namanya Kolisin Nah Gitu Banyak Berarti Jenis Nama-nama Bakteriosin Tergantung Jenis Bakterianya Dan Ini Untuk Kompit Dengan Organisme Lain Terutama Teman-temannya Berantem Jadinya Kemudian Bakteriosin Itu adalah Suatu Bentuk Umum Memang Ya Karena Kolisin Adalah Bentukan Dari Produce Dari E.coli Dan Kolisin Itu Ada Jenisnya Juga Kolisin E1 Kolisin M Nah Itu Untuk Membunuh Teman-teman Teman Jahatnya Istilahnya Bahasanya Dan Kolisin Ini Yang Punya Dua Karakter Mekanisme Gimana Dia Dalam Satu Menghancurkan Dinding Sel Atau Pengaruhi Degradasi RNA Atau DNA Nah Untuk Sel Yang Memproduksi Kolisin Sendiri Dia Tidak Ini Tidak Terkena Karena Kenapa Karena Sel Itu Bisa Mengenal Toksin Itu Semacam Membuat Suatu Immunity Protein Itu Dibolt Nah Ini Adalah Struktur Dari Kromosom Dari E.coli Yang Dipetakan Dimana Disini Ada Bagian Dari Orisei Untuk Repications Kemudian Tersi Dan Terbi Untuk Bagian Termination Dari Suatu DNA Dan Ini Adalah Tentang Jop Dalam Suatu Gen Ini Mapping Gen Mempunyai Mapping Tersendiri Pada Urutan Basah Tertentu Kemudian Sekarang Gini Collisin Itu Ternyata Diproduksi Oleh E.coli Di Tertulis Bahwa Kenapa Bisa Karena Adanya Extra Chromosomal Genetik Di Dalam E.coli Itu Disebut Plasmid Nah Inilah Yang Tadi Dalam Sejarah Sejarah Kenapa Plasmid Ini Banyak Dimunakan Untung Produksi Banyak Untuk Produksi Gen Gen Nah Di Situ Plasmid Itu Lapa Small Ring DNA Yang Ada Di Sitoplasma Bakteri Dan Beberapa Karyot Seperti Yeast Nah Plasmid Yang Produksi Collisin Dengan Beberapa Strukturnya Nanti Ada Gambarnya Di Slide Setelah Ini Nah Dan The Collisin Plasmid Juga Digunakan Secara Luas Di Dalam Biologi Molekuler Dan The Gen Pada Collisin Gen Yaitu Bisa Dihilangkan Nah Inilah Yang Kemudian Di Insert Modify Kemudian Diexpress Dari Gen Lain Dimasuk Di Ecoli Dan Ini Desebut Namanya Recombinant Plasmid Nah Ini Dia Jadi Plasmid Itu Ada Disini Dan Strukturnya Ini Kemudian Collisin Gen Dihilangkan Set Masukin Gen Lain Di Perbanyak Nah Itu Untuk Mudahnya Dia Mempunyai Origin Tersendiri Ada Collisin Immunity Sehingga Dia Tidak Terserang Oleh Collisin Tersendiri Dan Dia Untuk Bagaimana Melepaskan Collisin Ada Gen Sendiri Memang Coding Nah Ini Ada Regen Ada Regen Lain Untuk Mobilisasi Dari Plasmid Itu Sendiri Ini Contoh Collisin Yang E1 Kan Tadi Ada Yang M Juga Seperti Itu Jadi Produksi Toxin Ada Pada Seagen Seagen Nah Ini Kalau Dijadikan Rekombinan Plasmid Dia Dihilangkan Kemudian Dimasukkan Diinsert Gen Bakteri Bakteri Apa Saja Yang Bisa Digunakan Dalam Bioteknology Yaitu Ada Juga Gram Positif Tadi Gram Negatif Sekarang Gram Positif Bacillus Subtilis Nah Ini Banyak Juga Digunakan Karena Dia Kemampuannya Bisa Membentuk Hardsports Ketika Bertahan Dalam Kondisi Ekstrim Sehingga Ini Bisa Digunakan Gen Gen Ini Dimanfaatkan Juga Untuk Organisme Yang Lain Kemudian Untuk Keperluan Industri Bisa Digunakan Basilustrine Basilustrine Sama Basilustrine Jadi Juga Bisa Digunakan Untuk Produksi Enzim Protis Dan Amilase Dalam Skala Besar Karena Dia Diinsert Gen Di Dalam Bakteri Ini Kemudian Apalagi Yaitu Adanya Presidium Manas Putida Nah Ini Gram Negatif Seperti E.coli Kemudian Kemampuan Khasnya Bisa Mendegradasi Dari Banyak Senyawaan Yang Beraromatik Tapi Kemudian Menjadi Suatu Kesempatan Untuk Menciptakan Sustainable Produksi Dari Senyawaan Aromatik Itu Menjadi Lebih Cepat Kemudian Streptomasis Cullicolor Yaitu Bakteri Tanah Juga Merupakan Suatu Gram Positif Bisa Kita Baca Sendiri Kemampuannya Mendegradasi Solorosa Dan Sitin Sehingga Dia Juga Bisa Memproduksi Dalam Jumlah Banyak Antibiotik Macem-macem Jadi Penanganannya Mudah Diinsert Gen Disitu Yang Memproduksi Antibiotik Nah Ini Nanti Detailnya Bisa Dilihat Strukturnya Masing-masing Dicari Gimana Struktur Dari Gen Atau Mapping Dari Gen Bagaimana Bisa Dihilangkan Bagaimana Dimanipulasi Ada Juga Mikro Organisme Yang Lain Yaitu C Glutamicum Digunakan Untuk Produce L Glutamic Asit Dan L Lisin Dalam Jumlah Yang Banyak Inilah Gunanya Bakteri Ketika Diinsert Dimanipulasi Gen Kemudian Dia Bisa Memproduksi Asam Amino Macem-macem Antibiotik Senyawan Aromatik Sehingga Menjadi Mengefisinkan Waktu Ternyata Bakteri Itu Juga Berguna Itulah Yin Yang Di satu Sisi Merugikan Di satu Sisi Berguna Itulah Kenapa Kita Harus Mencari Ilmu Lalu Adik-adik Semua Yaitu Atau Teman-teman Yang Mendengarkan Dan Menyaksikan Kita Harus Juga Mempelajari Tentang Basic Genetics Dari Sel-sel Eukaryot Dimana Sel-sel Eukaryot Gabungan Dari Have Two Homolocopies Of Each Chromosome Banyak Yang Ada Contohnya Pada Human Tikus Zebra Fis Ikannya Drosopila Arab Biprodopsis Dan Lain-lain Kemudian Struktur Ini Tentunya Berbeda Dengan Hewan 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 Ada Beberapa Si Ada Tikus Besar Di Argentina Dia Punya Empat Kopis Empat Kopis Beda Itu Berapa Itu Homolocopies Ada Juga Kalau Di Tumbuhan Beda Lagi Ada Bersifatnya Poli Poli Ploid Jadi Misalnya Ada Gandum Punya 7 Pasang Kromosom Sehingga Status Di Ploid Satenya Adalah 2 Kali 7 Sehingga 14 Bagaimana Dengan Gandum Coklat Untuk Makanan Yang Punya 42 Kromosom 42 Dibagi 7 Sehingga Dia Termasuk Bentuk Dari Hexa Ploid Nah Ini Bedanya Echoryot Sebagai Diploid Sedangkan Plans Itu Sebagai Polipoid Nah Ini Adalah Perbedaan Perbedaan Genetik Antara Echoryot Maupun Pada Tanaman Beberapa Seperti Oats Spinach Sugar Can White Potato Tebeko Punyanya 4-6 Kopis Dari Dergenom Nah Ini Hampir Mirip Mirip Sama Tikus Ini Kayak Gitu Jadi Karakter Karakter Ini Membedakan Nah Pada Echoryot Itu Kan Dia Ada Yang Paling Penting Somatic Cells Kemudian Ada Gem Cells Atau Cell Gamet Kemudian Akan Pari Cell Reproduksi Masihkan Cell Sperma Dan Cell Telur Tapi Sebelum Menjadi Itu Semua Nah Ini Kan Sel Telur Mother Masihkan Sel Telur Father Masihkan Sperma Kemudian Menjadi Embryo Menjadi Sel Somatik Yang Kemudian Bertransformasi Menjadi Sel Sel Tubuh Bisa Mata Bisa Tangan Dan Lain Sedangkan Gem Cell Dari Embryo Dia Menjadi Sperma Ech Kemudian Turun Ke Next Generations Intinya Sel Sel Dari Gem Cell Ini Akan Diturunkan Ke Offspring Atau Keturunannya Sedangkan Yang Sel Somatik Tidak Sehingga Ketika Terjadi Mutasi Pada Salah Satu Precursal Sel Dari Sel Somatik Misalnya Pada Sel Mata Maka Dia Tidak Berpengaruh Terhadap Organ Yang Lain Karena Ini Bersifat Somatik Tidak Menurun Pada Keturunannya Jadi Misalnya Pada Mata Sehingga Yang Dominant Brown Rike Sehingga Menjadi Blue Karena Dia Mengalami Mutasi Tapi Tidak Seluruh Sel Somatik Itu Rusak Sel Somatik Yang Dimatanya Beda Dengan Sel Game Lain Yang Akan Diturunkan Jadi Kalau Ada Sifat Sifat Dari Parents Akan Diturunkan Semuanya Dari Game Seperti Hukum Mendel Tadi Nah Bedanya Di Plain Itu Sedikit Berbeda Karena Besifat Toti Potent Jadi Single Plain Sel Punya Ability Untuk Menjadi Apapun Nipad Dari Tanaman Baik Itu Reproduktif Kalau Disitut Tadi Gem Sel Ataupun Tidak Sel Somatis Sebenarnya Hampir Mirip Sebenarnya Tumbuhan Hewan Manusia Juga Hampir Mirip Itu Yang Dikenal Ada Namanya Stem Sel Jadi Bisa Menjadi Sel 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 Apa Itu Namanya Totipotent Sebenarnya Sama Cuma Beda Bentuk Sebutannya Sehingga Sel Accurate Itu Lebih Kompleks Dari Bakteria Ini Kesimpulannya Lebih Kompleks Ada Somatik Ada Gem Sel Meskipun Sebenarnya Semuanya Mempunyai Inti Yang Sama Yaitu Sebenarnya Bisa Berdiferensiasi Menjadi Sel Yang Banyak Karena Sel Sel Punca Atau Menggunakan Stem Sel Ini Sekarang Baru-baru Booming Dan Gara-gara Maju Yang Sudah Berhasil Di Indonesia Sudah Mulai Jalan Tapi Belum Banyak Kemudian Ada Kita Kenal Yeast Dan Fungi Dalam Bioteknologi Bisa Dalam Pembuatan Keju Apalagi Jamur Kemudian Makanan Soy Saus Menggunakan Jamur-jamur Yang Terfermentasikan Contohnya Disini Ada Max The Blue Fence Ada Biru-birunya Pada Keju Pada Requefort Jenis Kejunya Menggunakan Penicillium Requefort Begitu Juga Dengan Jamur-jamur Yang Lain Yaitu Menggunakan Penicillium Macem-macem Disini Untuk Membuat Karakteristik Tertentu Nah Ini Yang Disebut Dengan Biotechnologinya Jadi Dia Punya Ciri Khas Tertentu Dengan Fungi Yang Berbeda Nah Fungi Ini Tentunya Sangat Bermanfaat Juga Di Dalam Pembuatan Penicillin Yang Paling Famous Dari Penicillium Notatum Sebagai Bioreactors Kemudian Misalnya Asam Citrat Jadi Merupakan Zat Aditif Memang Di Makanan Yang Secara Alami Diproduksi Dari Lemon Tapi Ternyata Kalau Dari Lemon Teruk Capek Di Perusaha Ekstrak 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 Sehingga Membutuhkan BLP Banyak Bisa Di Perkecil Dengan Menggunakan Aspergillus Nigger Itulah Fungsi Dari Biotechnology Lalu Ada Yeast Ini Struktur Yeast Yang Sedang Membelah Ada Disini Dia Ada Nukleus Ada Ada Kromosom Kemudian Akan Membelah Terhubung Antara Nukleus Plasma Disini Bisa Berkomunikasi Menggunakan Nukleur Pore Jadi Disitulah Sel Berkomunikasi Yeast Yang Terkenal Yaitu Adalah Sekam Reses Serevis Yang Banyak Digunakan Untuk Pembuatan Alkohol Jadi Seperti Bakteria Bakteria Yang Lain Digunakan Untuk Kepentingan Bayi Teknologi Dan Untuk Produksi Produksi Pangan Juga Nah Yeast Ini Mempunyai Struktur Khusus Punya Telomer Dan Sentromer Dua Yang Membedakan Dengan Yang Tidak Temukan Pada Bakteri Dengan Karakteristik Genom Seperti Ini 12 Mega Mega Basah Ada NA With About 6000 Different Gens Kemudian Yeast Karena Dia Merupakan Single Cells Dia Bisa Diculture Tetapi Proses Pengembangannya Itu Lebih Lama Dibandingkan E.coli Tapi Tidak Terlalu Signifikan Sebenarnya Artinya Dia Murah Penanganannya Kalau E.coli Hanya 20 Menit Membutuhkan 90 Menit Mirip Penanganannya Jadi Medium Mudah Sehingga Untuk Pengembangan Lebih Murah Nah Yeast Juga Seperti Much Like Bacteria Beberapa Yeast Jadi Tidak Semuanya Juga Mempunyai Plasmid Namanya 2 Micron Circle Nah Micron Circle 2 Dia Yang Punya FLT Site Dimana Bagian FLP Ini Akan Menginuse Untuk Reprikasi Dari Apa Namanya DNA Yang Ingin Direkombinasi Nah Sehingga Fluid Bagian Fluid Pasal Ini Adalah Digunakan Dalam Transgenic Engineering Dari Organisme Tingkat Tinggi Dan Yeast Ini Makanya Digunakan Sebagai Exploitasi Sebagai Cloning Vector Nah Terutama Di Pada Bagian Ini FRT Nya Dari Two Perfect DNA Repeats FRT Sites Untuk Cloning Untuk Memperbanyak Dan Untuk Memperbanyak Yang Ingin Diperbanyak Gennya Dan Sama Seperti Eukaryote Jadi DNA Plasmid Terkelilingi Dalam Proses Apanya Pempackaging Banyak Sekali Ternyata Makhluk Hidup Di Bumi Ini Ada Jenis Multicellular Organisme Sebagai Research Model Contohnya Ada C Elegan Jadi Ada Cacing Kemudian Ada Drosopila Ada Lalat Kemudian Ada Ikan Zebra Piss Seperti Zebra Sebagai Model Untuk Pembangunan Untuk Genetik Pembelajaran Genetik Jadi Yang C Elegan Banyak Digunakan Untuk Apa Karena Dia Punya Karakteristik Fisiologi Yang Mirip Pada Hewan Higher Animals Untuk Struktur Yang Lebih Tinggi Sehingga Dengan Kita Menggunakan Ini Jadi Lebih Murah Karena Dia Mengalami Program Cell Dead Kemudian Gen Yang Mirip Ke Manusia Jadi Kita Mempelajari C Elegan Sini Kita Sama Mempelajari Kita Mempelajari Apa Aging Sexual Demorphism Metabolisme Alkohol Dan Sel Sel Yang Lain Karena Mirip Dan Dia Bisa Dipelajari Dalam Real Time Using Various Florsense Teknik Lalu 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 Bagaimana Dengan Drosophila 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 Banyak Digunakan Ini Memungkinkan Mutan Seperti Film Spiderman Macem Nanti Kenapa Karena Drosophila Diamati Mutasinya Ada Sayap 4 Ada Kakinya Banyak Sehingga Kita Bisa Menciptakan Tidak Heran Manusia Bisa Bertangan Banyak Tangan Dewa Tangan Banyak Dengan Tentunya Mempelajari Dari Struktur Genom Urutannya Kemudian Ada Berapa Banyak Berapa Panjang 165 Megabasa DNA Kemudian Berapa Gen Yang Berada Di Sini 12.000 Gen Ini Nah Dari Gen Gen Ini Yang Dimainkan Jadi Itulah Gunanya Lalat Luar Biasa Kemudian Ada Zebra Fisk Ikan Nah 70% Gen Ini Juga Mirip Terkoding Di Manusia Sehingga Bisa Mempelajari Dalam Model Penyakit Zebra Fisk Sehingga Ketika Ada Penemuan Fungsi Gen Baru Pada Zebra Fisk Ini Juga Membuat Prediksi Apa Yang Terjadi Pada Gen Manusia Mirip Itulah Kenapa Terkadang Ada Kutukan Manusia Dikutuk Menjadi Babi Menjadi Kerah Karena Mempunyai DNA Yang Mirip Gen Jadi Kita Sebenarnya Hampir Mirip Semua Terutama Tidak Tikus Meskipun Tidak Terlalu Mirip Beda Dan Itulah Kuasa Sang Kuasa Nah Ini Ternyata Tikus Yang Paling Mirip Nah Dia Kurang Dari Satu Persen Gen Itu Yang Tidak Cocok Dengan Manusia Artinya Ini Sangat Dekat Sang Manusia Makanya Manusia Yang Suka Makan Uang Rakyat Sebut Tikus Nah Ini Tentunya Sehingga Tikus Ini Bisa Dijadikan Bahan Untuk Bioteknologi Jadi Menghapus Berlakukan Genetic Dilation Kemudian Memasukkan Gen Lain Untuk Di Express Di Tikus Itu Sehingga Dia Menjadi Giving Transgenic Animals Apa Yang Diamati Kemudian Pertumbuhannya Dan Proses Fisiologinya Dengan Manipulasi Genetiknya Dia Diapus Kemudian Di Express Di Sana Dimana Nanti Modelnya Ada Di Masing Karakter Tikus Itu Sendiri Lalu Ada Bentuk Animal Cell Culture Jadi Animal Ya Baik Animal Maupun Manusia Itu Sendiri Contoh Ini Human Hela Cells Growth In Vitro Jadi Ada Cell Cells Cell Kanker Cervix Ya Kemudian Di Kultus Secara Invitro Dan Ini Dipelajari Dipelajari Bagaimana Hubungan Pathway Signaling Dan Nanti Dalam Biotechnology Juga Bisa Digunakan Dalam Pengobatan Bisa Menggunakan Tumbuhan Atau Obat Sintesis Dipelajari Bagaimana Pengaruh Obat Itu Terhadap Cell Yang Sudah Termutasi Ini Sehingga Menemukan Obat Kanker Yang Lebih Mudah Dalam Alhamdulillah Kanker Cervix Dan Juga Pada Insect Insect Cells Inculture Juga Bisa Diprediksi Sehingga Dapat Digunakan Dalam Penemuan Obat Atau Pembelajaran Virus Biasa Tertransmitted Antara Hewan Insect Tersendiri Dan Ini Adalah Cell Insect Yang Diculture Dari Heavy T1 Dari Tobacco Bad BSTN 368 Cells Dari Cabbage Looper Ini Ada Nanti Di Bukunya Kemudian Yang Terakhir Adalah Virus Ini Adalah Yang Spesial Terutama Di Zaman COVID-19 Ini Jadi Virus Juga Banyak Digunakan Di Dalam Penelitian Penelitian Genetik Dimana Kita Ketahui Virus Itu Banyak Sekali Strukturnya Tapi Secara Garis Besar Ada Yang Enveloped Ada Non Enveloped Apakah Itu Terbungkus Dengan Membran Lipid Itulah Kenapa Kita Cuci Tangannya Membran Lipid Sehingga Struktur Strukturnya Yang Pengaruhi Dia Bagaimana Berinteraksi Dengan Meninfeksi Bakteri Ini Adalah Bakterial Bakterial Kromosom Bakteri E. coli Tadi Ini Bakterial Sel Kemudian Virus Meninfeksi Masuk Dia Membuat Penjajahan Penjajahan Masuk Dia Mereplikasi DNA Sehingga Menjadi Banyak Kemudian Akan Menyebabkan Sel Bakteri Itu Hancur Dia Melisis Sehingga Dia Akan Memperbanyak Dan Inilah Yang Bisa Digunakan Untuk Virus Mempelajari Virus Baik Itu Berbanyak Ini Kita Bisa Meninsertkan Bagaimana Gen-gen Tertentu Yang Bisa Menyembuhkan Misalnya Penyakit Kanker Penyakit Diabetes Sehingga Kalau Hanya Dengan Tumbuhan Obat Susah Nah Inilah Ternyata Bisa Juga Nanti Tapi Ini Belum Sempurna Penelitian Salah Satunya Virus Digunakan Untuk Pengobatan Terapi Gen Untuk Diabetes Kanker Atau Ketahanan Tanaman Tertentu Terhadap Yang Tercipta Itu Adalah Seperti Yin Yang Ada Kelebihan Ada Kekurangan Yang Ternyata Diteliti Para Pakar Mereka Bisa Bermanfaat Kembali Untuk Manusia Jadi Tidak Mungkin Menghilangkan Virus Tidak Mungkin Menghilangkan Bakteri Tidak Mungkin Menghilangkan Mahluk Goib Karena Ternyata Semuanya Bisa Bermanfaat Bagi Manusia Bagaimana Memperbanyak Gen Bagaimana Memperbanyak Ini Nah Ini Bisa Siapa Tau Bisa Menggunakan Teknologi Ini Dan Yang Terlihat Sekali Di Dalam Dunia Animasi Dunia Film Adalah Makhluk Makhluk Mutan Ini Adalah Produk Produk Bayi Teknologi Yang Dalam Imajinasi Dan Bisa Terjadi Seperti Spiderman Holog Ada Apes Kera Yang Termutasi Atau Manusia Menjadi Babi Itu Sangat Mungkin Terjadi Baik Demikianlah Pengenalan Proses Bayi Teknologi Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Menjadi Dasar Untuk Pelajaran Di Bab Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima